Adu Manuver Kapal Canggih TNI Angkatan Laut, KRI Diponegoro 365 dengan 4 kapal perang Jerman, Yunani, Turki dan Bangladesh. TNI Angkatan Lauti memiliki alat utama sistem senjata, alutsista, canggih yaitu kapal perang KRI Diponegoro 365. Baru-baru ini KRI Diponegoro adu manuver dengan 4 kapal perang milik Jerman, Yunani, Turki dan Bangladesh. KRI Diponegoro merupakan Satgas Maritime Task Force, MTF, TNI Kongas Visvio, Unifil. KRI Diponegoro pun melaksanakan advance manoeuvring exercise dengan seluruh unsur MTF-448 Unifil di Area of Maritime Operation, AMO, Zona 1 South, Laut Mediterania, Lebanon pada Kamis, 4 April 2024. KRI Diponegoro juga terlibat adu manuver dalam latihan manuver dengan beragam formasi. Selain KRI Diponegoro, 4 kapal perang luar negeri yaitu FGS Baden-Württemberg F-222, Jerman, HS Petsai F-453, Yunani, TCG Burgazada F-513, Turki, dan BNS Sangram F-113, Bangladesh. Dalam latihan ini, seluruh kapal tersebut membentuk formasi-formasi sebagai bentuk simulasi menghadapi berbagai simulasi ancaman dan membentuk pertahanan dari kontak permukaan dan udara. Pada saat formasi Foxtrot dilaksanakan farewell salute kepada FGS Baden-Württemberg F-222 yang telah selesai masa tugasnya di Unifil selama 6 bulan dan digantikan FGS Baden-Württemberg F-123. Latihan ini dipimpin langsung oleh MTF Commander, Ramder Gartner, berkebangsaan Jerman. Komandan KRI Diponegoro 365, Letko Laut, P. Wiras Tioha Prabu, seperti dilansir TNI, MIL, ID menjelaskan, latihan ini bertujuan memperat hubungan antar unsur MTF 448 Unifil. Juga menyamakan persepsi dalam suatu gugus tugas multinasional. Keikut sertaan KRI Diponegoro dalam kegiatan tersebut sangatlah penting dalam rangka menunjukkan profesionalisme TNI melalui pendekatan hard power di mana sesuai dengan visi panglima TNI Prima dalam menghadapi perkembangan situasi yang sangat kompleks dan dinamis terutama di daerah misi perairan Lebanon. Spesifikasi dan Kecanggihan KRI Diponegoro 365 KRI Diponegoro 365 merupakan kapal perang dari unsur satuan kapal eskorta Komando Armada, Kuarmada, 2. Dilansir dari majalah Cakrawala edisi 425 tahun 2015 terbitan Dinas Penerangan AL dan dikutip dari kompas.com, KRI Diponegoro merupakan kapal perang korvet TNI Angkatan Laut Kelas Sigma. KRI Diponegoro memiliki panjang 90,71 meter, lebar 13,02 meter dan tinggi 8,75 meter. Kapal perang yang memiliki berat 1.700 ton ini mampu melaju dengan kecepatan 28 tengot. KRI Diponegoro juga dilengkapi dengan berbagai perlengkapan persenjataan siap tempur. Persenjataan tersebut antara lain meriam kaliber 76 mm, rudal permukaan dengan jarak jangkau 100 km, dan radar anti-pesawat udara. Kemudian 2 unit meriam kaliber 20 mm kanan dan kiri. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!